Pemirsa pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Tabalong berlangsung dengan aman dan kondusif. Masyarakat Tabalong pun diminta terus menjaga situasi dan kondusivitas daerah, serta menerima apapun hasil perhitungan suara. Hal tersebut diungkapkan Dendim 1008 Tabalong Letkol Infantri Budi Sanjaya Galih saat diwancara di sela pemantauan pelaksanaan pemilu di Tabalong bersama unsur Forkopimda pada Rabu siang 14 Februari 2024. Dendim 1008 Tabalong Letkol Infantri Budi Sanjaya Galih mengatakan secara umum pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Tabalong berlangsung dengan lancar dan aman. Budi berharap kepada masyarakat agar terus menjaga kondusivitas Tabalong serta tidak terpecah belah karena berbeda pilihan. Pada seluruh masyarakat, kita dengan menyakseskan pemilihan umum ini melalui datang ke DPS dan nanti pada saat perhitungan suara, saya harap menerima dengan apapun hasil perhitungan itu sesuai dengan pilihan masing-masing, jadi harus diterima dengan lembaga. Senada dengan hal tersebut, Kapolres Tabalong AKBP Anip Bastian menuturkan secara umum pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 di Tabalong berjalan dengan aman dan kondusif. Saya juga menghimpuk kepada masyarakat, juga fokus terkait masalah mengamankan rumahnya masing-masing. Maksudnya di sini, datang ke TPS, kondisi rumah yang ditinggalkan jangan sampai kondisinya tidak terkunci, tetap dikunci. Kita menghindari adanya kekuatan pidana dari pihak lain yang menginginkan wilayah kita tidak aman. Forkopimda Tabalong juga mendorong seluruh lapisan masyarakat agar turut melakukan pengawasan seluruh pelaksanaan pemilu, sehingga diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang baik dan membawa kemajuan bangsa. Danuno Farin, TV Tabalong melaporkan.